Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang area atau luas dan determinan dari sebuah tampilan dua dimensi. Misalnya kita memiliki segi lima seperti ini, pentagon. Bisakah kita menghitung luas segi lima ini dengan vektor? Jawabannya adalah bisa, tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memotong segi lima ini menjadi segi tiga. Kita kasih garis ini, maka akan ada tiga buah segi tiga. Segi tiga pertama, segi tiga kedua, dan segi tiga ketiga. Kemudian setelah tahu luas masing-masing, akan kita jumlahkan dapatlah luas segi lima. Lalu sekarang bagaimana cara menghitung luas segi tiga? Kita tentu sudah belajar sejak sekolah dasar, sejak SD, bahwa luas segi tiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi dua. Alasnya sudah jelas, yaitu adalah, oh iya sebelumnya, jika segi tiganya itu dibentuk oleh dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, maka kita tinggal mencari luas alas kali tinggi bagi dua. Nah pertanyaannya alasnya berapa? Alasnya itu adalah panjang vektor A. Tingginya berapa? Tingginya itu adalah panjang vektor B dikali dengan sinus teta. Kenapa? Karena tinggi itu sama dengan B dikali sinus teta. Kenapa? Karena sinus teta adalah perbandingan antara depan dan miring. Sin demi, depan miring kos sami tan desa. Tan depan samping kos samping miring sinus depan miring. Maka untuk mengetahui depan, sinnya dikali dengan miringnya itu adalah B. Maka area segi tiga ini sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah panjang vektor A, dikali dengan tingginya itu adalah B dikali sin teta. Setengah A dikali B dikali sin teta. Maka, dan kita juga bisa, dan tapi sebenarnya sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang panjang A panjang B kos teta, di mana kos tetanya itu sama dengan kolormus itu adalah dot product. Oke, kita bisa sebenarnya sin tetanya ini dirubah menjadi kos menggunakan persamaan ini. Yaitu sin kuadrat ditambah kos kuadrat sama dengan 1, artinya sin sama dengan 1 min kos kuadrat diakarkan. Tapi sepertinya cara itu menjadi lebih rumit. Atau sebenarnya kos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat diakarkan. Cara itu lebih rumit, kita akan mencoba menggunakan cara lain yang lebih sederhana. Dan nilai kita bisa menggunakan determinan. Oke, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita akan coba membuat yang namanya adalah vektor A aksen. Apa itu vektor A aksen? Vektor A aksen adalah vektor A dirotasikan 90 derajat. Ini mungkin harusnya agak lebih miring ya. Sehingga, oh iya, sebelumnya teta aksen itu sama dengan pi per 2 min teta. Dan panjang A pasti sama dengan panjang A aksen. Maka, kos teta aksen itu sama dengan sin teta. Ya ini, kalau bingung masalah ini, harus diulang lagi materi sinus kosinusnya di waktu SMA. Tapi, sederhananya seperti itu ya, bahwa kos teta aksen itu sama dengan sin teta. Kenapa? Karena kalau kos teta aksen yang sama dengan 90 derajat min teta, kos 90 derajat min teta sama dengan sin teta. Contohnya apa? Kos 60 itu sama dengan sin 30. Kos 30 sama dengan sin 60. Kos 60, yaitu 90 kurang 30 sama dengan sin 30. Ya itu menjadi ilustrasi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah maka dari itu, A dikali B sin teta, A kali B sin teta, A-nya itu akan sama dengan A aksen dikali B dikalikan dengan kos teta. Oke. Maka panjang A dikali panjang B sama dengan sin teta, eh panjang A panjang B sin teta itu sama dengan, nah A-nya itu, kan panjang A sama dengan panjang A aksen kan ya, dia hanya dirotasikan, panjangnya persis sama. Maka panjang A sama dengan panjang A aksen, dan teta-nya berubah ya. Awalnya sin teta itu sama dengan kos teta aksen. Oke. Ya mungkin kalau saya akan menambahkan aksen di sini begitu ya. Kos teta aksen. Artinya itu sama dengan apa? Oh, sama dengan A aksen dot B aksen dot B. Dan, jadi A B sin teta itu sama dengan A aksen dot B. Artinya, tadi kita sedang mencari luas ini ya, itu sebenarnya mirip dengan A aksen dot B, dot product ya. A aksen itu apa? A aksen itu adalah, kalau A-nya adalah A2, A1, maaf, kalau A-nya itu adalah A1, A2, maka A aksen adalah min A2, A1. Dikali dengan B1, kali B1, B2. Maka kalau di dot product sama dengan min A2, kali B1, jadinya ini. A1, kali B2, jadinya ini. Jadi A1, B2, min A2, B1. Gitu ya. Nah ini mungkin kita akan perjelasin lebih sedikit di slide berikutnya. Oke. Nah di sini, jika ini adalah jika ini adalah A, ini adalah A1, ini adalah A2, oke. Ini adalah faktor A. Kalau kita rotasikan 92 jad ke sini, maka kita lihat, ini jadi pendek ya. Sependek apa? Sependek A2. Maka ini adalah A2, tapi negatif. Dan ini menjadi apa? Menjadi A1. Jadi artinya apa? A aksen itu adalah min A2, A1. Koordinatnya begitu ya. Atau faktornya jadi min A2, A1. Itulah menjadi alasan mengapa disini A aksen dot B sama dengan min A2, A1 dot B1, B2 yang hasilnya adalah ini. Dan ini adalah kita ingat ini adalah determinan. Maka untuk mencari luas kita bisa menggunakan determinan. Kita lanjutkan. Maka determinan A, B yaitu A1, A2, B1, B2 itu adalah area dari ini. Area dari faktor A dan faktor B bisa jadi plus, bisa jadi negatif. Bisa plus, bisa min. Karena hasil determinan bisa jadi negatif. Karena luas itu positif, maka kalau dia negatif maka dikali min saja itu akan menjadi area. determinan itu adalah bentuknya jajar genjang seperti ini. Tapi kemudian kalau kita ingin mencari segitiga bagaimana ya? Tinggal dikali setengah. Begitu ya. Luas segitiganya adalah setengah determinan A, B. Kalau luas jajar genjangnya determinan A, B. Seperti itu. Oke, nah ini jadi asal-asalnya mungkin barangkali ada yang belum sempat mempelajari ketika dulu SMA dari mana sebenarnya atau apa makna dari determinan. Determinan itu adalah luas. Kalau dia dua dimensi ya luas antara dua luas yang terbentuk oleh dua vektor. Luas yang terbentuk luas jajar genjang yang terbentuk oleh dua vektor. kalau segitiga berarti tinggal dibagi dua maka kali setengah. Oke, seperti itu. Itu asal penjelasannya. Ya. yang terbentuk oleh seorang yang terbentuk oleh